Intro Adik Putri Diana kabarnya pernah berantam dengan Pangeran Charles hingga Pangeran Charles dibanting oleh telpon Kematian Putri Diana meninggalkan banyak misteri tak terkecuali dibalik sakralnya opacara pemakaman Pemakaman Princess of Wales ternyata diwarnai perseteruan adik bungsunya Earl Charles Spencer dengan sang mantan suami Pangeran Charles Putri Diana dinyatakan meninggal dunia pada 31 Agustus 1997 usai mengalami kecelakaan mobil di Paris, Perancis Saat kejadian naas itu, Lady Diana sudah setahun cerai dari Pangeran Charles dan ia bersama sang kekasih Dodi Al-Fayed yang tewas seketika Upacara pemakaman Putri Diana berlangsung di Westminster Abbey, London pada 6 September 1997 Perseteruan soal pemakaman rupanya terungkap dalam buku Battle of Brothers William & Harry The Inside Story of a Family in Tumor Karya penulih biografi dan sejarawan kerajaan Prabet Lesi Ia menulis Pangeran Charles mengatakan kepada Earl Spencer sesuatu tentang mendiang Putri Diana yang ternyata meninggalkan hatinya Dikatakan juga Earl Spencer menganggap istana telah membajak acara pemakaman sang kakak Dilansir Piper, Earl Spencer juga terlibat diskusi panas dengan para pejabat istana Ia menentang keputusan pihak kerajaan yang mengharuskan Pangeran William dan Pangeran Harry berjalan mengiringi peti jenazah Putri Diana hingga 1,6 km Salah satu diskusi berakhir dengan Earl Spencer membanting telepon ke Pangeran Charles Setelah saudara iparnya berkomentar sesuatu yang menyingkung tentang Diana Tulis Robert Lesi dalam bukunya Spencer merasa yakin Diana akan nyeri membayangkan putranya harus menanggung cobaan seperti itu Dia sudah memberitahu Charles berkali-kali Saat Putri Diana meninggal dunia Pangeran William baru berusia 15 tahun dan Pangeran Harry belum genap 13 tahun Dalam bukunya Lesi juga menulis bahwa Pangeran Charles merasa harus berjalan mengiringi peti jenazah Putri Diana Tak tercuali kedua putranya Charles Spencer tidak setuju Dia marah atas nama keluarganya karena pemakaman kakak perempuannya telah dibajak Untuk acara kerajaan Ungkap Lesi Terutama dia menentang gagasan bahwa keponakan laki-lakinya yang masih muda harus berjalan sejauh 1 mil 1,6 km Di belakang peti mati ibu mereka melalui jalan-jalan Seperti foto yang banyak beredar, Earl Spencer akhirnya ikut berjalan kaki mengiring peti jenazah Putri Diana Mendampingi Pangeran William, Pangeran Harry dan Pangeran Charles Kesedihan akibat kematian ibu unda tercinta tentu sulit dihapuskan Begitu juga yang dialami putra kedua mendiang Putri Diana, Pangeran Harry Yang membuat pengakuan mengejutkan saat mengingat pemakaman sang ibu Kematian Putri Diana memang sudah berlalu 23 tahun Tapi bagi Pangeran Harry tak mudah melupakan sosok ibu unda tercinta Wanita yang dijuluki Queen of People's Heart itu Mengembuskan nafas terakhir pada 31 Agustus 1997 Usai mengalami kecelakaan Ketika kejadian naas itu, Pangeran Harry baru bersia 12 tahun Sedangkan sang kakak 15 tahun Saat menerima kabar kematian Putri Diana Mereka sedang berlibur bersama keluarga kerajaan hingga di Istana Bilmaroskotlandia Dilansir CNN, jenazah Putri Diana langsung diterbangkan dari Paris ke London Lalu disemayamkan di Royal Capel Istana Isti James Barulah 6 hari kemudian, tepatnya 6 September 1997 Upacara pemakaman dilangsungkan di gereja West Mr. Bay Ibuku baru saja meninggal dan aku harus berjalan jauh di belakang peti matinya Dikelilingi ribuan orang yang melihatku Sementara jutaan lainnya menonton di televisi Ucap Pangeran Harry pada menjelang Newsweek pada 2017 lalu Menurutku tidak ada anak yang harus diminta untuk melakukan itu Dalam keadaan apapun katanya dikutip dari Yahoo Pangeran Harry mengiringi peti jenazah sang ibu bersama Pangeran William dan ayah mereka Pangeran Charles Juga adik bungsu Putri Diana, Earl Charles Spencer Mereka berjalan kaki hingga 1,6 km Dikutip dari Express, pengakuan juga datang dari Sir Elton John Musisi legendaris Inggris yang juga teman dekat Putri Diana Ia bahkan mengatakan kedua putra Princess of Fair Diperlakukan tidak manusiawi saat upacara pemakaman ibu yang tercinta Menurut saya, cara mereka diperlakukan hari itu sangat tidak manusiawi Mereka dipaksa berjalan menyusuri jalan di London Di belakang peti jenazah ibu mereka Diminta menunjukkan wajah tanpa emosi dan menatap lurus ke depan Ungkap dalam buku Me Elton John Official Autobiography Pelantun Kendall Indowin ini menambahkan itu adalah cara yang sangat buruk Untuk memperlakukan dua anak yang baru saja kehilangan ibu mereka Namun, kini apa kabar dengan penyeran Charles? Pernahkah ia mengunjungi makam Putri Diana? Putri Diana meninggal dunia pada 31 Agustus 1997 Saat mengalami kecelakaan tragedi di Paris Putri Diana sudah setahun bercerai dari penyeran Charles Saat itu Putri Diana bersama kekasihnya Dodi Elfait Setahun terakhir, Putri Diana membuktikan bahwa dia tidak butuh gelar kerajaan Untuk melanjutkan pesona khususnya Ucap Urs Spencer dinansir di kuartian Putri Diana kemudian dimakamkan di wilayah kediaman keluarganya di Althorp, Northampton Tempatnya di sebuah pulau kecil di Roundoval yang dibatasi dari publik Bagi siapapun yang ingin memberi penghormatan pada mendiang Putri Diana Bisa melakukannya di monomin yang ada di sana Kami semua setuju dengan keindahan dan ketenangannya Disinilah tempat seharusnya Diana berada Kata Urs Spencer dikutip dari Cici Publik pun bertanya-tanya, pernahkah penyeran Charles mengunjungi makam Putri Diana? Pada 2001, Urs Spencer dikabarkan mengundang penyeran Charles Lantaran tidak pernah mengunjungi makam Putri Diana Undangan selalu terbuka untuk penyeran Charles seperti dia ketahui Tapi dia belum pernah menerima undangan itu Ungkap Urs Spencer pada Daily Mail Sedangkan saat papancara dengan Radio 5 Urs Spencer mengatakan Anda mungkin berpikir Saya duduk di rumah dan sering memikirkan penyeran Charles dan kehidupannya Tapi saya tidak akan jujur Dia adalah ayah dari dua kepunakan saya Dan jika datang dia akan disambut turut dengan keramah tamahan Sementara itu, seorang juru bicara penyeran Charles menegaskan Apakah penyeran Charles mengunjungi makam Putri Diana? Itu adalah masalah pribadi baginya Dan inilah alasan Ratu Elizabeth II melarang Charles ambil jenazah Putri Diana di Paris Pernikahan Putri Diana dan penyeran Charles berakhir dengan perceraian Setelah berpisah, hubungan mereka dikabarkan tetap memanas Bahkan hingga hari kematian Princess of Wales pada 31 Agustus 1997 Menurut laporan BBC, sebelum dia ke rumah sakit Putri Diana sempat terkapar di lokasi kecelakaan Dan ada seorang yang mendengarnya mengucapkan sesuatu Orang itu disebut-sebut sebagai saksi kunci selama penyelidikan kecelakaan mobil tersebut Oh my God Ya Tuhan, ya Tuhan Begitu kata-kata Putri Diana dalam mobilnya yang rusak parah Seperti diungkapkan Abdellatif Redil saat memberi kesaksian di pengadilan tinggi London Saat Putri Diana meninggal dunia Pengeran Charles bersama kedua putranya Pengeran William dan Pengeran Harry Sedang berlibur di istana Bilmoro Skorlandia Begitu juga dengan anggota keluarga kerajaan lainnya Termasuk Ratu Elizabeth II dan Pengeran Philip Ratu dan Pengeran Weir Charles sangat shock dan tertekan mendengar berita mengerikan ini Begitu yang tertulih dalam pernyataan resmi istana kala itu dikutip dari CBC Di hari naas itu, jenazah Putri Diana langsung diterbangkan dari Paris ke London Tapi ternyata sempat ada konflik dibalik pemulangan jasad wanita yang dijuluki Queen of People Heart tersebut Pengeran Charles memutuskan terbang ke Paris untuk menyemput jenazah Putri Diana Tapi rencana sang Pengeran Charles sempat tak disetujui oleh Ratu Elizabeth II Pasalnya status Pengeran Charles dan Putri Diana saat itu sudah bercerah Pengeran Charles ingin ke Paris menggunakan penerbangan kerajaan Ungkap seorang sumber Setelah bercerai, Putri Diana memang masih menyandang gelar Princess of Wales Hanya saja wanita kelahiran 1 Juli 1961 ini tak lagi bergelar Heroyah Highness atau yang mulia Inilah alasan Ratu tidak akan mengizinkan Pengeran Charles mengambil jasadnya menggunakan penerbangan kerajaan Tapi Pengeran Charles bersikrah dengan alasan protokol keamanan keluarga kerajaan Hingga akhirnya Ratu mengizinkan putra sulungnya menjemput jenazah Putri Diana di Paris menggunakan penerbangan kerajaan Jasad Putri Diana selalu disemayamkan di Royal Casper H.T. James Terima kasih telah menonton!